Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya ya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pai Network lagi ya teman-teman disini ada informasi yang sangat mantap sekali ya silahkan disimak informasinya ya rekan-rekan kali ini saya berada di dalam Facebook ya di dalam grup Pai Network membeli dan menjual di seluruh dunia ya dan disini sudah diikuti oleh ratusan ribu piuler di seluruh dunia ya teman-teman ini informasi yang sangat mantap sekali ya disini datang atas nama game balikanan teman-teman dari Nigeria tanggal 22 Juni 2022 ya disini validator dari Nigeria teman-teman dan disini sudah mengvalidasi sebanyak 31 orang ya dan totalnya ada 32 yang di validasi ya oleh piuler yang ada di Nigeria dan juga disini ada juga komarset ya ini mungkin dari India ya teman-teman pioner dari negeri India disini berhasil memvalidasi KYC sebanyak 53 ya teman-teman dengan akurasi 98% artinya disini semakin banyak pioner yang rolas KYC dan juga pioner yang mengajukan diri menjadi validator ya maka akan semakin banyak slot KYC yang akan tersebar dan juga KYC akan segera rampung ya teman-teman karena disini sudah semakin banyak pihak validator di seluruh dunia ya bayang ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, China, Inggris, Amerika maupun di Eropa ya disini sudah banyak yang menjadi validator teman-teman oke rekan-rekan kita lanjutkan ke informasinya ya disini juga datang dari negeri Turbi ya teman-teman disini atas nama Ali Sergi Okta ya ini teman yang menambang Pai di Turbi dan berasal dari KYC jangan masukkan ID lama jangan masukkan SIM lama ya ini penulis SIM untuk SIM dan disini penulis ID nasional untuk ID ya buat KYC dengan judul yang benar pastikan untuk bergerak saat mengambil selfie ya ini memberikan tip dan trik agar kita lolos KYC ya teman-teman ini dari pioner di negeri Turbi ya yang sudah menjadi validator ya teman-teman dan disini beliau sudah memvalidasi sebanyak 133 pioner ya ini mantap sekali ya teman-teman informasi sudah banyak sekali pioner-pioner di seluruh dunia yang sudah menjadi validator ya ini sangat membantu dalam proses percepatan KYC massal teman-teman untuk teman-teman yang belum mendapatkan lembaran KYC silahkan ditukung saja ya pasti dalam lagi dekat teman-teman akan segera mendapatkan undangan KYC ya yang penting disiapkan saja dokumen yang resmi ya teman-teman dan untuk pioner-pioner yang ada di Indonesia ini bisa menggunakan ID card ya atau bisa menggunakan KTP ya teman-teman ini yang resmi di negara Indonesia ya dan untuk pioner-pioner yang ada di wilayah negara yang lain teman-teman bisa menggunakan identitas ID sesuai dengan regulasi di negara oke rekan-rekan kita lanjutkan lagi disini informasi tentang Pai Network ya dan khususnya tentang KYC massal dan juga tentang validator teman-teman karena disini masih berlangsung proses daripada KYC massal ya dan akan menuju ke migrasi teman-teman sebelum kita akan memasuki ke fase berikutnya yaitu fase open-minded ya karena disini Pai Network akan menjadi salah satu aplikasi penghasil uang di masa yang akan datang teman-teman yang bersifat global ya jadi jangan disiasiakan tentang aplikasi Pai Network ini ya teman-teman selalu klik tombol perturannya ya sudah disini datang atas nama junior triple ya ini tertanda tanggal 16 Juli ya teman-teman disini akhirnya beliau ini lolos KYC ya dan pada saat yang sama berhasil menjadi validator juga teman-teman ya teman-teman itu tadi adalah beberapa gambaran tentang donor-pioner yang ada di berbagai negara ya yang sudah lolos KYC dan mengajukan diri menjadi validator oke rekan-rekan saran dari saya ya untuk rekan-rekan yang sudah lolos KYC teman-teman kalian juga bisa mengajukan diri menjadi validator ya agar proses KYC semakin cepat rampung ya teman-teman dan kita akan menuju ke pasif berikutnya ya oke teman-teman sekian dulu konten dari saya semoga ini bisa menulis suatu informasi dan juga bisa menulis suatu penceram kepada rekan-rekan pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya bayang ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, dan juga di Inggris ya dan juga pener-pener yang ada di Eropa dan Amerika ini sebagai informasi ya karena penetwork tersifat global oke teman-teman sekian dulu konten dari saya terima kasih jangan lupa silahkan klik like dan jangan lupa komen di dalam kolom komentar dan jangan lupa di share juga kepada rekan yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih